Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my source jadi kali ini kita akan melanjutkan tutorial tutorial sebelumnya setelah di tutorial sebelumnya kita membahas tentang DNS server pada alpin menggunakan pin 9 jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk menginstal database dan juga php myadmin dan juga virtual host pada nginx jadi tanpa berlama-lama lagi Mari kita langsung masuk tutorialnya sebelumnya kita telah membuat sebuah DNS server menggunakan alpin di sini saya tetap menggunakan virtual machine yang sama di sini kita juga dapat mengakses web server kita menggunakan nama domain kita nana.com disini terlihat bahwa domain kita masih belum bisa diakses hanya saja karena kemarin kita belum kita kemarin kita belum menjalankan service namet secara otomatis pada saat kita mereboot jadi disini kita akan langsung menjalankan service tersebut baik ketika kita mereboot servernya maupun kita baru saja menghidupkan servernya kita dapat menggunakan perintah rc-update nama seperti ini kemudian kita langsung start itu langsung kita coba lagi disini mengakses domain kita akses web server kita dengan domain di sini terlihat sudah berhasil disini kemarin kita menggunakan atau membuat sebuah domain atau subdomain di domain kita ini dengan nama phpmyadmin tapi disini masih sama halaman web servernya jadi nanti kita akan memunculkan halaman phpmyadmin di subdomain phpmyadmin.antanda.com ini jadi pertama disini saya sudah menginstal yang namanya timux untuk memudahkan kita dalam menginstal dan juga mengkonfigurasi server sekaligus secara bersamaan gitu agar bisa multi texting jadi perintahnya untuk menginstal adalah apk.at.tmux kemudian kita dapat mengakses tmux dengan perintah tmux seperti ini disini saya akan menginstal di sini kita akan menginstal mariadb terlebih dahulu dengan perintah apk.at.tmux seperti ini lalu kita juga disini akan menginstal di phpmyadmin terlebih dahulu ya jadi kita akan membuat directory seperti ini directory user far share apps kemudian di dalam sini kita akan mendownload yang namanya phpmyadmin phpmyadmin saya sudah menyiapkan scriptnya jadi nanti scriptnya akan saya taruh linknya di deskripsi saya akan taruh di disk itu kita mendownload dan kita tunggu kita lihat yang disini juga masih belum kita tunggu saja sampai keduanya ini selesai mungkin ini terlalu membingungkan ya jika kita mengkonfigurasi secara bersamaan sekaligus seperti ini namun disini namun disini saya cuma akan download saja mungkin ya supaya kalian juga tidak terlalu bingung jadi kita akan menyelesaikan mysql nya terlebih dahulu atau base nya terlebih dahulu setelah itu kita dapat mengakses dengan perintah mysql menu root seperti ini nah disini terdapat error bahwa mysql nya belum dijalankan jadi kita jalankan dengan perintah rp service area dp start disini masih ada error karena directory varlib mysql belum ada jadi kita akan melakukan setup terlebih dahulu yang tersebut berada di directory etc ini d kemudian maria dp setup pas selesai langsung saja kita jalankan servisnya maka servisnya akan berhasil dijalankan tapi sebelum itu kita juga harus melakukan yang namanya secure installation atau instalasi yang disarankan gitu ini memperintah seperti ini ini untuk current password for root kita kasih non aja ini kita yes kemudian untuk mengganti password root ini disarankan iya tetapi disini saya tidak menggantinya ini kemudian untuk remove ini yes ini juga yes ini juga yes ini juga yes setelah selesai kita dapat mencoba untuk mengakses mysql kita dengan mengakses maria dp kita dengan perintah seperti ini ini sudah berhasil kita akses setelah itu kita akan membuat sebuah user untuk kita nanti mengakses php myadmin nya jadi perintahnya adalah create user kemudian disini nama usernya disini saya akan membuat user dengan nama test kemudian ini di localhost kemudian identified ini identified by passwordnya passwordnya akan saya kasih password seperti ini aja itu kita akan mengasih permisi atau memberi permisi user kita tadi yaitu test ini dari disini kita kita memberikan permisi untuk user test ini mengakses ke semua database kita setelah itu kita langsung reload terus filex ini sudah berhasil nanti kita bisa mencobanya kita akan langsung mengkonfigurasi php myadmin nya terlebih dahulu ya untuk mengganti tabnya ini kita menggunakan ctrl b diikuti dengan index nya karena index 1 kita menggunakan index 1 ini tadi kalau ingin berpindah ke tab kosong kita gunakan ctrl b kosong lalu lalu disini kita akan mengekstrak filenya dengan print tar kemudian cxvf lalu nama filenya kita akan menghapus file php myadmin bagi yang tadi kemudian kita mengganti nama ini dengan php myadmin supaya lebih ringkas saja kemudian kita membuat simlink dari sini dari user php myadmin jadi ini kita membuat simlink agar dari direktori php myadmin kita dapat mengakses php myadmin atau langsung terhubung ke direktori user share webapps php myadmin ini setelah itu kita harus mengkonfigurasi di dalam file php myadmin ini disini ada big sample bagi enc lalu ada bluefish script ini kita mengisi dengan dari bluefish script dari bluefish script ini disini kalian bisa bebas atau ini kita atau kalian mungkin juga mau sendiri ya mau mencari sendiri mengenerate sendiri ini dari exit ini ini langsung oh ini ada yang masih kurang ini ini komanya kurang kita save lalu dari sini kita akan mengonfig engine X nya sekarang kita langsung ke file script dari engine X nya itu di etc engine X adtpd default konf di sini kita langsung copy saja konfigurasi sebelumnya setelah itu untuk default server ini kita hapus saja untuk directory root nya kita ganti ke php myadmin ini setelah itu langsung saja kita save lalu kita restart servicenya 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 ini hanya peringatan saja jadi bisa kita hewan ini 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 masih belum jalan ini 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 berjalan jika request nya itu dari sub domain php myadmin tapi kita mengembangkan seperti ini server name php myadmin php myadmin dan ananda.com setelah itu kita restart kembali ini 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 hanya saja karena dalam php myadmin memerlukan beberapa package kita dapat langsung menginstall package-package tersebut nanti script script ini akan saya taruh linknya di deskripsi saya akan taruh di gis di sini kita tinggal install nah ini sudah selesai ini kita langsung restart php fpm nya dengan perintah ini php fpm 8 restart itu langsung kita coba lagi akses dari sini ini ini masih ada error apa ini oh ini karena kita lupa mengganti permisi nya ya jadi kita harus mengganti permisi nya terlebih dahulu dengan perintah seperti ini 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 masih ada error tapi ini kita hirapkan saja mungkin ini kita repot saja speknya kita repot dulu ini 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 di menjalankan servisnya ini ini sudah bisa kita akses wah ini ada yang salah lagi tadi kita masih mengganti scriptnya di file sampelnya jadi langsung saja kita ganti atau langsung kita copy terlebih dahulu kita copy user share kemudian disini ke web apps jpm admin lalu config sample lalu disini kita ganti ke share share let's add kelime admin login login lagi nah sekarang phpmy adminnya sudah normal dan gak ada errornya lagi jadi untuk video hari ini mungkin itu saja terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe jika masih ada error kalian bisa komen di komen di bawah mungkin itu saja dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya